halo mula swarta halo balik lagi di konten berantem berita olahraga bareng tandem kali ini mr joran ga sendirian nih lagi sama bu sen pakar dari ufc hahaha gimana nih bu sen baik kita baru keliatan nih sama salobang jago kali ini ada lagi penghuni baru bu sen gimana nih kemarin kan ada pertarung ufc asal Indonesia masih rotu sih siapa sih namanya kalo boleh tau Jekasaragi pertarung asal sumatra utara yang masih berusia tuh 27 tahun hmm masih sangat muda ya mungkin tuaan pemesan hahaha itu dia dia walaupun masih rotu itu dia kemarin menang ko lawan pertarung korea kimon bin kimon kimon bin di etihad arena abun debi emel arah itu dengan penampilannya yang cuma kawo sartoro itu lumayan bahaya berarti punggungannya apalagi kalo misalkan nanti dikontrak tapi kalo misalkan kita liat nih perjalanannya dulu nih kedepannya kita kita harus ada pemikiran di depan aja jadi gini misalkan Jekasaragi ini mau atau bisa bertarung dengan peringkat papan atas itu gimana sebenernya kan untuk road2fg ini Jekasaragi itu punya satu tantangan lagi ya dia harus melawan namanya Hansul Jubli ya Hansul Jubli juga menang alka atas King Piyokim yang asal juga dari Kerauselatan jadi lawannya sama kayak lawannya Jekas gitu nah Rantau Jubli ini tuh akan bertarung lawan Jekasaragi langkah final nanti langkah final 2fg nah pertarungan itu kira-kira akan berlangsung pada Februari 2003 nah katanya sih kan banyak beredar informasi beredar nih katanya dikasaragi setelah kemenangan awal lawan Kiwon Bin ini itu sudah dipastikan mendapatkan kontrak tapi kan banyak versi itu ya kontrak secara penuh atau kontrak secara tidak penuh kan kita nggak tahu juga nanti kedepannya gimana kita tunggu aja tapi seenggaknya dengan kabar baik itu maksudnya kayak Jekas mendapatkan kontrak ini berarti kan ada harapan gitu bahwa nanti Jekas ini sudah dipastikan bisa tampil di UFC gitu kita nggak tahu kan dia nanti tampil di partai seperti apa tapi untuk menjadi pertarung kan Jekas juga sebenarnya di divisi kelas ringan di divisi kelas ringan dia saat ini punya apa ya harus dia kan tipikalnya kan striking ya kalau kita lihat ya tipikal striking karena kan kalau kita dari pertandingan pertamanya gitu memang dia kan memang juga tapi kemarin striking yang menghantam ke bagian terang nah kalau sebenarnya penampilan dari Jekas ini konsisten misalnya di UFC lawan-lawan awal ya sebenarnya sih untuk menjadi papan peringkat pengisi lah pengisi papan peringkat nah masuk peringkat itu kan langkahnya kan dulu kayak petarung-petarung yang non-peringkat kayak Hamzat Imaef Teddy Pimlet yang mungkin yang belum setara gitu tapi kan jalannya sama gitu dulu kan diangkat dicari gitu kan karena penampilan-penampilan mereka itu yang gemilang gitu kan mungkin yang bisa menjual iya bisa menjual gitu kayak kontrak asial banget kan nah kalau Jekasaragi sendiri bisa konsisten gitu dan bisa menampilkan atraksi yang menghibur sama aksi-aksinya itu ya kemungkinan dana awet langsung ulirik gitu kan ulirik promosi ya tapi semoga nggak hanya cuma menghibur tapi kemampuannya juga ditingkatkan karena hampir tanggung diri divisi kelas ringan kan walaupun benar-benar walaupun untuk menuju masuk ringan itu jauh banget gitu kan maksudnya belum maksudnya masih jauh tapi belum kelihatan gitu kan kontraknya juga belum ada tapi sebenarnya untuk menuju ke sana kemampuan itu kan di kumpirnya harus kuat banget gitu kayak sekarang aja divisi kelas ringan bukan mau membandingkan tapi kalau kita lihat sekarang aja merata-merata kayak Charles Oliveira aja yang juga pas ringan yang kemarin itu ketumbang kan setelah ketumbang sama Islam Makacer itu masih 280 kemarin Islam Makacer sama Charles Oliveira kalau dibandingin aja itu punya jalan yang berbeda Charles Oliveira rata-rata sudah melawan petalung besar kan kayak SMHJ siapa ada dosen dulu-dulu teremparkan terus ada Dustin Poirer Michael Chandler itu kan semua dihabisin semua itu kan berarti pembuktian nah untuk mendapatkan flow itu gimana caranya itu kan Oliver itu harus ya tampil gemilang caranya dia membuka catatan pengenangan itu gak hanya dawat bulan tapi lang atrasinya sama kan Olivernya juga punya pahaman di jiu-jitsu di luar di rumah itu kan sebenarnya gak dipungkiri bahwa emang teknik yang bagus gitu kan tapi kadang-kadang gak semua orang semua orang tuh ada suka yang mengokong tekniknya tuh staking ada yang suka gula ini kan persepsi aja tapi kan kadang kayak kalau kita pertandingan kemarin aja ada beberapa medicine gitu kan kalau kita di di apartai utama Makacin tuh mincar kaki mincar kaki tunggu kalau Olivernya kan langsung staking emang mincar kan laga yang fantastis gitu kita gak tahu nih kalau JK tuh nanti untuk didorong seperti apa ya terlepas dari backgroundnya nanti dia berasal dari jiu-jitsu atau dia pakai boxing ya nanti kita tunggu aja gitu kan soal kan MMA itu kan campuran dari jenis nah ini kan tapi kemampuan jika yang nanti uji bagaimana cara pelajari kemampuan lawan awannya gimana nih biasanya berantem kan terus kan jika yang harus belajarin kan dengan cara fungsi latihannya juga kan setelah kan sama-sama ini fungsi hal banget yang dicopot sabuk karena laga kan masih tim banget dari waktu lawannya si Meiji di UFC 278 apa salahnya nah beberapa kali juga beberapa tahun yang gagal kartu itu angkat si Mike juga akan pelan-pelan akhirnya waktu itu dia harusnya lawan FTS tapi di tuker lawan Kevin Holland Kevin Holland gara-gara kemudian berat badan kemudian berat badan si Nezias malah lawan Tony Ferguson di waktu itu ya Tony Ferguson naik dari di FTS nah berarti kan itu tuh yang kiri itu harus diperhatikan ya sebenernya kalau masalah kelebihan atau kurang berat badan sebenernya gak apa-apa cuma kan ini kan kalau ini kan kalau berat bertarung kan persiapannya kan misalnya nih kalau kalian berantem sama badan kurang berat badan yang sama berarti kan kalian sudah mempelajari kan awalnya kan gitu lho tau-tau tapi kalau tau-tau dirubah pas lagi hari-hari penimbangan aduh misalnya yang punya acara pengen arah penelitian dan harus perpaksaan ganti ini kan berarti kan harus mempelajari ulang kan teknik awan nah itu yang ada artinya antisipasi artinya 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 tapi dia belum tau kalau misalkan ada persyaratan lagi ya misalkan kalau dia mau naik ke lawan peringkat-peringkat itu berarti dia harus lima atau enam bahkan sampai tujuh kali juara dulu ya Bu Musen ya biar bisa melawan peringkat di UFC ya pertahun peringkat pertahun peringkat nah itu mungkin perjalanan juga masih panjang ya apalagi dia masih dengan usia segitu itu lawannya juga kan belum tentu tentu sebanding ataupun dia bisa di atasnya dia atau mungkin bisa lebih mudah untuk dikawakan seperti kemarin ya oke hmm gimana nih apakah Jika Sarah gimana Bu? nah mungkin sebelum kita sampai di sana kan kita lihat dulu aja nanti pertarungan sama si siapa nih wah pertarung India ini ya pertarung India ini kan nanti pada bulan Februari kita lihat tadi nih Tull Jubli nah Tull Jubli ini nanti Februari gimana gitu kan kalau dari posisi tubuh kan tinggi badan beda kan tinggian dari si Hansur nah ini kan harus diantisipasi ini si JK mau pola sang kelihatan gitu apakah mau main bawah atau menyerang kita nggak tahu karena kan kemarin aja kemarin pas JK sisi tetap muka satulah kemenangan lawan kiwonbin si Hansur juga menang itu kan mereka ketemu kan itu penting banget beda postur nah ini kan berarti harus diwaspadi JK walaupun kemarin si Hansur itu kan si orang India menang dengan angka jujur gue belum mau juga kan selanjutnya kemenangan dia kayak gimana cuma kalau sudah menang angka dan dari segi postur tubuh berarti ada beberapa hal yang harus diwaspadi JK sendiri gitu kan karena ya kalau lewat orang yang bertubuh tinggi itu tekniknya beda pasti nggak mungkin kembarangan nonjol nggak mungkin kembarangan kembarangan ya pokoknya nggak mungkin kembarangan jangkauan lama pasti lebih luas lebih luas hmm sulitnya berarti ya iya tapi kita berdoa aja ya pengusinnya semoga woki Indonesia ini bisa beraruh di NCL UFC haruslah jadi kan kalau Indonesia itu kan netizen kan postnya kan gini kalau ada SK woki Indonesia ada yang dinesianya coy gitu kan nggak di UFC nggak di MotoGP kan MotoGP Moto3 kan ada Mari Haji di sekarang kan ada Cika Sarangi kan ya semua sektor orang kan alasan Indonesia nya alasan Indonesia nya coy lagi balap bundu kayak bulu tangkis kan kayak lagi bermain di luar kemarin ya kayak masalah salah pemanggilan nama aja tuh di podium jadi itu kan Indonesia coy pembelahan kan Indonesia nya betul ya kita kan segala sektor kalau Indonesia nya rame coy ya JK Sarangi pasti rame orang pasti pasti dukung JK karena dari Indonesia dari Indonesia coy Indonesia coy betul hmm cek gitu dulu mbak Sandan profilnya siapakah JK Sarangi oke tonton makanya nih video ini nah mungkin ini akhir dari video kita ya mungkin mungkin nanti ada lagi video lanjutannya setelah JK Sarangi menang mungkin kalau ada ya kita gak tahu nanti sebelum Februari mungkin bola sport tetap kesempatan mendapat waduh gak ada kewancara kewancara dulu persiapannya persiapannya jauh kemarin juga persiapannya di Amerika Terikat kan seluruh ke Abu Dhabi ya kita gak tahu mungkin bisa lewat luna oh itu kan nanti urusan ya tolong UFC ngasih aduh ngasih petarungnya tuh yang bagus-bagus dong soalnya kita dikasih petarungnya tuh yang kurang-kurang gitu kurang-kurang menarik mungkin bisa lah di obat gitu kan apalagi gue lupa dengan JK Sarangi sekian dari konten kita kali ini jangan lupa like comment dan subscribe baca juga berita UFC di website pullesport.com saya Mr. Jorah dan bunga saya pamit undur diri terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe dan share konten bolesport.com